Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Farid di Serambi Tani Halti Kutura Pada kesempatan kali ini saya sedang mengunjungi lahan Yaitu tempatnya di kawasan Kabupaten Birun Ini adalah salah satu lahan sahabat saya Dari komunitas Juta Ber Kebetulan disini saya berada di lahan Tengku Ali Dimana lahan Tengku Ali ini menanam varietas terong ungu Ini adalah varietas terong unggul ataupun bibit unggul Yang diberdaya oleh Tengku Ali Disini beliau tidak menggunakan kimia Beliau hanya menggunakan pupuk kompos yaitu kotoran sapi Dan tanpa penyemprotan Ini adalah bisa dikatakan Tanaman terong full organik Dan tidak Diaplikasikan Insektisida maupun fungisida kimia Baik sahabat Tani bisa kita lihat Tanaman terong terongnya sehat-sehat Dan buahnya pun besar-besar Ini dia Walaupun mungkin buahnya tidak terlalu banyak Ataupun terlalu lubat Tapi bisa dikatakan ini Sudah lumayan Karena bisa dikatakan ini sudah Tujuh kali pemetikan Memang pohonnya tidak terlalu tinggi Bisa sahabat Tani lihat Tetapi buahnya lumayan juga Ini adalah terong Yang memang Ditanam tanpa menggunakan pupuk kimia Beliau hanya menggunakan pupuk kompos Ataupun kotoran sapi Dengan Dosis yaitu Dua genggam per lubang Dan disini bisa kita lihat Hasilnya sangat memuaskan Dan buahnya pun bisa dibilang Lumayan Baik sahabat Tani Kebetulan disini Tanah dari Lahan ini Adalah berbentuk Lempung berpasir Ini adalah tanah Yang memang bisa dikatakan berpasir Dan memiliki unsur hara yang cukup lumayan Maka dari tanaman terong ini Bisa dilihat Sesuai dengan Areal ataupun daerah Yang Lempung berpasir Karena unsur hara Di tanah yang lempung berpasir Bisa dikatakan sangat Sangat bagus Untuk ditanami Varietas terong ini Ataupun jenis terong ini Ini adalah terong ungu Yang bisa dikatakan Sangat-sangat Subur Walaupun ini bisa dilihat Sudah satu minggu lebih Tidak disiram Dan disini kebetulan Sahabat saya Dari Anggota komunitas Jutaber Sedang Melihat-lihat Tanaman Terong Yaitu dari Tengku Ali Dan disini Mereka juga Memandainya hari ini Dan kebetulan disini Para anggota komunitas Jutaber Disuruh oleh Tengku Ali Untuk memetik Beberapa buah terong Yang untuk dijadikan sayur nantinya Dan terlihat disini Yaitu Bang Iwan dari Penasehat Jutaber Yang memakai baju warna putih ini Dan bisa anda lihat Yang memakai baju Merah itu adalah Ketua Jutaber Yaitu Bang Muhammad Jafar Yang biasa dipanggil Dengan nama Bang Juju Dan disini Bisa sahabat anda lihat juga Ini adalah Bang Muslim Yang memakai baju warna kuning Telur Dan disini Memang beberapa Anggota dari Komunitas Jutaber ini Memang Khusus Diajak oleh Tengku Ali Untuk melihat Lahan beliau Dan Memetik terong Ataupun beberapa terong Untuk dijadikan sayur Terlihat juga Pemilik Lahan Yaitu Tengku Ali Yang berada di Depan Bang Muslim Yang berbaju warna Kuning telur ini Ini adalah pemilik lahan Yaitu Tengku Ali Dan disini Terlihat juga Ayub Muhammad Betugas Dari PT Bayer Indonesia Baik sahabat tani Mungkin cukup sekian Pertemuan kita pada kali ini Lebih dan kurang Saya mohon maaf Jangan lupa Like, komen, dan subscribe Dan nyalakan juga Tombol notifikasinya Agar sahabat tani Tidak ketinggalan Video-video terbaru dari saya Yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih Semoga sahabat tani Semua mendapatkan Hasil panen yang berlimpah Dan mendapatkan Rizki yang berlimpah pula Sampai jumpa kembali Bersama saya Farid Di Serambi Tani Holti Kutura Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton